Intro Gue mau nanya Ini pertanyaannya Bangke juga Apa? Engga sih Gue cuma mau tau Menurut lo Siapa saingan terbesar lo di industri musik? Yang sama sama lo? Sama? Sebenernya dibilang sama Nyaris kayaknya gak nyaris gak ada yang sama deh Head to head ya Menurut lo kayak Tuh head berarti Mau gak mau ngeliat Hijaber juga gak sih? Oh engga sih Kita lebih ke penyanyi perempuan ya? Mungkin Mungkin penyanyi perempuan Kayaknya temen-temen sendiri deh Kayak gega Terus kayak Mungkin Kalau aku sering di Eh aku Pokoknya sering di Sangkut plotin sama Penyanyi-penyanyi talent show Yang lain ya Padahal sebenernya kayak Yaudah gak terlalu ngerasa saingan sih Gak terlalu ngerasa Karena ya Tel show sekarang Yang cewe-cewe terutama banyak banget ya Sekarang ya Nah seru banget Misalnya ketemu mereka kayak Eh lu waktu itu audisi dimana Dan Kayak udah 3 kali audisi Malah kayak jadinya Terus sampai akhirnya ketemu media yang kayak Gimana rasanya saingan Oh iya Oh iya Kita sebenernya berada di dunia musika yang sama Secara Kayak kita pengennya streaming kita sama-sama Jalan Segala macam jalan Satu sisi ya Mau gak mau kayaknya saingan Tapi sebenernya kayak gak saingan Oh balik lagi tadi ya Mau gue kayak Agak lumayan ini ya Kayak gue pikir stigmanya tuh Karena lu sama-sama talent show Audisi tuh kan It's very competition It's very competition-like Oh iya 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 Kesannya gitu Kesannya Padahal sebenernya dalam Enggak Jadi Dulu pas Gue tiga besar Itu kan bareng sama New Dimension Group Sama Kak Novita Dewi Betul Itu tuh kita di belakang kayak Kakak aja deh yang juara satu Kayak gini Pengen gitu Saking kita tuh Bukan gak misius atau optimis Lebih ke arah Emang kalo dia juara satu She deserves it Kalo misalnya Dia juara satu Yang mereka juara satu Ya mereka juga pantas Kayak Dari 13 besar tuh udah kayak Siapa aja deh kalo kita bisa juara satu Sumpah kayak gak Gak terlalu pengen Wah itu Awas gue juara satu Awas gitu Kita gak ada kayak gitu sih Enak kalo itu sehat sekali sih sebenernya Sehat sekali Ah seneng banget gue Dan kayak yang Kita juga tadi gue udah bahas sebenernya Fatin baru ngeluarin single baru Langit dan Hujan Dan Kayak agak lumayan Make sense sekarang Setelah Gue udah denger Gue udah denger lagunya Gue udah denger video clipnya Video clipnya sih gak ada hubungannya sama Yang mau gue bahas Tapi tadi kita udah udah gak bahas Anime suka Jepang segala macem Gue ngerasa kayak Gue tadi komen Kita komen berdua aja ya Ini kayak lagu Jepang di Indonesia Menurut gue Secara melodi Secara apa Musiknya terutama Intro tuh kayak Juga kayak Iya kayak ngebayangin kartun jalan gitu kan Kayak anime jalan Emang gitu Emang Jadi Faktanya adalah Aku kan workshop sama Nadia Fatira Iya Aku ngirim berapa belas lagu Itu kayaknya semuanya soundtrack anime Makanya dia mungkin agak ke brainwash ya Iya Iya Syarat untuk Nadia Fatira Dia nyanyi juga Musisi hebat juga Iya Kenapa bisa kepikir kerjasama sama dia sih by the way Karena sebelumnya udah pernah Dan kayak Aku suka banget ketika aku nulis lirik sama dia Itu tuh misalnya Aku gak terlalu suka pengulangan kata di verse 1 Udah dipake verse 2 Cuma buat dapetin kayak Misalnya silabelnya ini masuk gitu Ujung-ujungnya gitu ya Iya Jadi Karena dia tuh menurut aku sangat ngerti gitu Dan Dia respect aku gak yang memaksain Tapi kalo ini Kalo liriknya ini kayak Malis lo kesini gini gini Menurut aku bahasa tuh luas banget Dan masih bisa banyak cari lagi Jadi Yang nulis lagunya liriknya tuh Lu yang nulis gitu Dia yang mentranslate menjadi musik Apa gimana sih prosesnya? Ehm Iya lebih sering kayak gitu sih Kayak aku biasanya ngasetauin kayak Moodnya pengen lagi kayak gini gini Gak yang spesifik isi-isiannya Tapi lebih ke arah Karena dia aku pengennya kalo sore dengerin ini Kayak bisa sambil makan biskuit Moodnya Gitu Oh suka Iya 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 Dan nyampe sih Pelangin dan hujan itu tapi Lu ceritakan untuk seseorang kah Karena videoclipnya kayak Modelnya tuh gak dibayar apa gimana sih? Gak siapkan Mukanya Tapi dia masih dapet fee sih Jadi lu sih kayak Siapnya om lo kayak Atau kayak kakak tetangga gitu Dia kayak gak kuatkan juga Mukanya buat lape gitu Yang penting ada badannya gitu Betul betul Dan lebih tinggi gitu Kayak buat apa nih? Buat siapa nih lagu? Jadi itu emang konsepnya Ehm Kita sebenernya gak terlalu sadar Ternyata dia lebih tinggi Hahaha Lumayan jauh banget Hahaha Tapi tapi guys Lu kalo tinggi model lu gak tau tingginya gitu Tau tapi maksudnya Ya maksudnya gak sampe sejomplang itu lah Guys kalian kalo misalnya belum tau Aku cuma 148 cm Jadi gampang banget untuk lebih tinggi dari aku Gampang banget Gampang banget Gampang Gampang Cemen gitu Jadi kalo media nanya kriteria apa yang kayak buat Fatin Ya lebih tinggi dari aku Itu udah kayak sama aja Itu orang hidup gitu Hahaha Gitu Jadi sansai guys Oke Hahaha Terang hidup Anu ya Allah mau nangis Terus 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 ya udah deh Terus ternyata pas akhirnya kita liat di kamera tuh kayak Ada satu game yang pernah dimainin temen aku itu Poin OV nya dia hanyalah Orangnya di depannya dia sama sekeliling dia gitu Oke Itu tuh kayak game-game kalo mungkin 2010an awal gitu Terus kayak Oh kalo kita bikin kayak gitu seru juga kali ya Disamping karena emang dia jomplang Hahaha Terus pas kita liat Ya lucu juga dia gak keliatan Kayak temen Jerry yang mbak-mbaknya Iya 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 bener-bener Iya 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 betul Betul Kayak gue pikirnya Ada kepikiran aja Waktu tengah-tengah obrol mungkin kayak Awalnya sih konsepnya gak kayak gitu Tapi karena Fatimnya segitu tingginya Dan wadah gitu Oh gak masuk di frame-nya gitu Jadi kayak Mas risetnya jadi konsep gitu Betul-betul Enggak dari awal emang kayak Pengen kayak gitu Terus pas liat kayak Wah mau didukung semesta nih gitu Oh baik Tapi ini emang lagu diciptakan untuk seorang di luar sana kah? Atau gimana? Lebih kayaknya campuran deh Kayak pengalaman temen-temen Cukat Terus emang kayak Oh kayaknya seru dibikin gini gitu Right Iya karena lu menjadi orang yang jadi Baskomnya orang curhat juga ya Bener 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 Iya 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 Ini juga katanya ada versi bahasa Jepang juga ya? Akan keluar Pas Pas Iya 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 Berarti Lu pas sih bahasa Jepang Karena nonton anime dari SD Mungkin beberapa kalimat familiar ya Lu sih juga nonton anime Tapi yang gue cuman kayak Nani Nani Iya kan Eh Gitu-gitu doang Cugoy iya Udah gitu doang Kira salimase Oh thank you Chicken karaget Enggak apa Lebih kayak sushi-sushian ya mbak Ya Table 2 Thank you Keren Atas nama Bapak Anto Iya kan Iya 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 Ke Jepang-Jepangan Ternyata Fatin nih gue juga baru tau Lu suka banget sama Katanya Ariana Grande Suka Suka Tapi mungkin kalo banget Cuka aja Mungkin suka banget Mungkin suka banget Denger album terakhir gak? Udah Kok mukanya gitu Lebih suka yang sebelum-sebelumnya Sebelum-sebelumnya Aku juga setuju Oh iya yang sweetener sama Sama thank you next Siapa yang nanya lu mbak itu wey? Kan aku rilek banget Oh iya 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 Aku rilek banget Gak ada yang nanya aja gitu Eh sorry banget mau join Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kau tau kan aku cuma diginin doang buat ini Oh tapi suka aja berarti ya? Suka aja Sekarang tahun 2020 Pengyanyi yang lu lagi dengerin banget siapa? Siapa ya? Iya emang Ariana Grande Emang Ariana Grande Oh iya emang suka Berarti guys Cuman sayangnya album ini kali ini Lebih suka yang kemarin sih Right Iya 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 Kalo gue kayaknya ngarin naik gue ya? Ada video apa sih? Tanya-tanya Fatin Tanya balik Tanya balik Kita ada di video yang sama Jadi harusnya kita Bentar 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 Oh ada nanya ya? Oh oke Gue iya tanya Gue Tapi jujur Dalam 2020 Gue lagi gak dengerin yang spesifik Gue cuman lagi dengerin Lagu-lagu yang viral di tiktok Bener Gimana dong? Kayak lagi di tiktok lagi apa? Kaya Tarik sis Iya kan? Iya bener Tarik sis apa jawabannya? Apa? Tarik sis Tarik sis Tarik sis Smongko Mantap 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 Eh gue udah bikin yang itu tuh Kayaknya gak deh Gue udah kayak kayak kayaknya gak deh Udah Vidi tuh Eh jatoh 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 Vidi tuh emang lagi tiktokan banget Kamu lebih suka Vidi nyanyi sambil tiktokan atau joget? Hah? Ya aku nanya ke netizen Nyanyi sambil tiktokan atau joget? Tiktokan itu nyanyi atau joget? Iya Oh Kayaknya lebih pilih joget kalian Itu Maksudnya lebih ke biar beda sekalian Kan setiap orang kayaknya lagi capek retake-retake terus untuk tiktoknya silahkan lanjutkan gitu Lo tapi main tiktok juga? Main Tapi yang gampang aja Kayak apa? Gampang Kayak misalnya yang gampang tuh yang gerakannya paling cuma 2 kayak Wuh terus Satu lagi udah selesai Wuh satu lagi tutup ya? Wah tutup Maaf sayang tuh pemanasan kayaknya Kayaknya itu war content deh Itu lebih ke Vine ya 5 detik kayaknya Bener 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 Makanya kalo yang liat FVIP Oh lagi banyak gerak nih Ke Instagram dulu Skip Lagi banyak gerak Lagi banyak gerak lagi aktif nih Lagi aktif ya bun Tapi abis ini kita kayaknya bikin tiktok kali ya sama Fatin Iya ya Kita bikin tiktok ya Harus Sebelum kita nguji ke Fatin tiktok kan Kita akan menguji Fatin di babak terakhir di video game babak kedua dan terakhir Nama babaknya adalah Final round and round and round and round and round Di babak terakhir ini akan ada 5 pertanyaan juga Lingap berapa aja hari ini? Lebih sih biasanya Kan tergantung gue ya suka-suka Jadi di babak ini ada pertanyaan yang suka-suka Ija Terdiri dari 2 jenis games Yang pertama Ija ada apa Ija? Ada tebak-tebak song Jadi kayak kamu tebak lagu Lagunya bahasa Indonesia jadi bahasa Inggris Yang bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia Itu pasti tuh berarti? Pasti dibacain sama mbak Google Translate Oke Yang satu lagi Pernah main dong Abis 5 Dasar Main Nah ada permainan Abis 5 Dasar yang pertanyaannya nanti akan aku berikan Oke mantap Kalau boleh Kak Belnya Boleh dong Bel? 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 Oh dulul duluan gitu ya? Iya dulul duluan Gak pake rebutan sekarang Ya rebutannya di bel masing-masing aja ya jangan bel temennya Atau bel tetangga Atau bel tetangga Tiktong Assalamualaikum Jauh di PR2 aja Udah siap Siap Kalau kau suka hati, clap your hands. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Bener! Oh my god, tadi aku udah nyanyiin. Clap your hands. Clap your hands. Maksudnya lu bahasa Inggrisnya ya? Iya. 4, 2. Oh my god. Aku ngelatif. Iya, aku ngelatif. Hahaha, dia klik ekspresinya bila di zoom tadi. Aku ngelapas. Aku ngelapas. Dang, dang, dang. It's okay, ini saatnya kamu membara, Fatih. Kamu harus balaskan dendam itu. Oke. Pertanyaan kedua, masih TTS tebak-tebak. Salam. Oke. Belum, Mbak. Belum, Mbak. Sabar, Mbak. Saya putar juga belum, Mbak. Iya, bener. Dengarkan back-back ya. Saya sudah di sini sepanjang malam. Saya sudah di sini sepanjang hari. Dan tak membuatku berjalan dari sisi ke sisi. Benderung, Natt. Hehehe. 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 Jangan terberfikir. Sampai istikfar gue tukani. Panas, man. Saya sudah di sini sepanjang malam. Saya sudah di sini sepanjang hari. Dan nak membuatku berjalan dari sisi ke sisi. Oh. Oke. Oh, dia lihat. Benderung, Natt. Hehehe. 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 Katanya fans berat Ariana Grande. Udah, udah mau gini. Oke. Ini gak apa-apa. Fidial Diano benar lagi. Terpul. Skornya 5-2. Patin, ayo semangat. Semangat, Patin. Kamu pasti bisa. Iya, iya, iya. Saya. Udah di push banget sih. Ini udah di push. Udah di, kaku udah rendah. Oh, yuk. Hehehe. Hehehe. Abis 5 dasar yuk, Abis 5 dasar. Oh, lagi puas dan rendah. Jadi kayak, kurang darah ke otak ngerti nggak. Jadi kayak, iya, iya. It's okay. Olesannya agak legit. Jadi kayak, iya, 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 iya. Boleh, 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 boleh. Lu taruin ke rumah lu, lu gak mau sih. Bener, bener. Ya, ya, oke. Abis 5 dasar. Abis 5 dasar. Oke, kita mana? Boleh gak, bisa terlalu abisius, gambreng dulu A, B, C, D, E, F Ini apa itu udah? Bentar, kan belum F dulu Belum Pertanyaannya dari saya, F Sebutkan tokoh animasi dari F Apa aja Animasi boleh animasi yang internasional ya Boleh Jepang, boleh Korea Anime gitu mautnya tokoh Anime boleh, ini juga boleh, US juga boleh Boleh toko game? Boleh animasi, kan toko animasi Fisial Genshin Impact Dari Genshin Impact Fisial 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 Gw tau, oh my god, waktu itu boleh Ya boleh kan toko animasi Gw lagi ngurutin gengnya Nobita Shisuka, Sunil, SS semua ya tuh ya Jair, gak ada lagi F gitu 5-3 Oke, balap terus, i love Fisial Gue takut deh, video udah menang disini tapi takut banget Aduh Banyakin lagi gak, Saleh? Iya, tenang-tenang Abis 5 dasar lagi Oke, abis 5 dasar J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S S, S, S Sebutkan, cemilan dari S Nama cemilan dari S Sambel Lu, siapa yang cemilin sambel? Lu ngapain nyemilin cabai, sambel siapa? Sumpah temen aku udah nyemilin sambel, gak bohong Kayak sambel botol gitu Dan lagi pula itu relatif banget, emang salah orang nyemil sambel Oh, kalau dia punya kayak gitu sih agak, ya enggak sih Gak boleh ya? Preferensi sih sebenernya Jadi kayak, jangknya kalau misalnya Enggak dosa kah? Enggak dosa sih Beneran kitab suci sih gak haram Jadi kalau mau nyemilin sambel Gak apa-apa sih Kita gak ngejud Gak apa-apa sih, lima empat dong Ih, oke Kalau misalnya disini bisa di belakang, gue akan jawab itu Tapi lu tuh udah menang salah-salah Oke, misalnya cemilan Sendal Lu, lu Lu, lu Tapi gak ada contoh kasusnya dong Ada, temen gue Lu, lu, lu Lu, lu, lu Lu, lu, lu lu, lu buktikan Lu ya, jenis lu kan cemilan ini kayak, pengen kayak munyah gitu loh Apa, emang cuy sih Cuy kan, iya Aduh Tydy udah mulai ke push Nah, udah ke pressure gara-gara kamu udah Go pressure, go pressure, oke 5-3 ya Oke, 5-3, 5-4 5-4, 5-4, 5-4 5-4, 5-4 Iya, bener, 5-4 Eh, 4 Bener, kan tadi terakhir 5-2 Terus Oh, dijawab tadi ya, bener Oke deh ABC Eh, ABC lagi bukan? Belum Gila, dia kok jadi kayak makin semangat gitu mainnya Gue seneng Ini tebak-tebak ke lagu Oke Dengarkan Baik-baik Iya Inilah akhirnya harus gue akhirin Ganyiin dong, Fatin Inilah akhirnya harus gue akhirin Sebelum cintamu semakin dalam Akhirnya swipe up gak sih? Swipe up ya, tapi itu single pertama yang baru aja ya Single pertama sih, 2013 Yang baru aja ya, Pak Dan Hujan Jadi judulnya apa? Aku milih isti ya Curang Lima sama Harusnya udah bisa ngebaca Kalau misalnya saya pake game kayak gini Bila tamen musisi udah pasti Itu lagu musisnya ada Harusnya tuh gue pakein pinter gitu Dammit Dammit Ini masa sama? Gak bisa Ayo, Fidi Gak ada Masa di Fidi udah keunang jauh Masa ya? Belum enak aja Enak aja loh Belum kan? Belum Tapi di soal terakhir Demi apa? Oh Jadi ABC itu? Tidak dulu Jadi gak peduli gue Nambahin angka Gak ada Sama aja Satu aja udah tetep menang Bener Lo mau poinnya setengah juga ada yang menang Bener Soal terakhir dengan poinnya setengah Tetep menang dong Tetep menang Tetep menang Tetep menang Lima sama kan? Lima sama ABC lima dasar Ayo Aku sumpah gak punya dendam atau apa? Gak 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 G F G H H H ya Yoi Sebutkan Musisi yang dari kecil udah nyanyi dari H Hah? Jadi yang dari kecil udah musisi gitu Jadi arti Jadi arti Simbel lo udah dengan banget Penyanyi cilik Apakah mau audisi lagi aja nih? Sumpah Sumpah H 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 ini gak ada kak bentar ya kalo saya menemukan ada luar negeri banyak oh luar negeri curang cewek luar negeri banyak cewek dari kecil udah nyanyi disney ya Allah sulit he Miley Cyrus hajah Miley Cyrus dia lagi habis haji kemarin ha ga pernah ada oke gini ya sulit kali ya bikin musisi yang dari kecil udah nyanyi dari ha musisi dari ha musisi apapun dari ha penyanyi bingung juga kan dia penyanyi dari ha bentar masa kita gak ada temen-temen nyanyi dari ha eh bingung dia masa gue mah alohan Fidi Fidi coba Fidi Harvey Milo Malyoholo eh dia jadi bapak-bapur rumah tangga bukan sih tapi kan bener istri mba lolet eh suami mba lolet betul tapi dia bernyanyi hebat iya memang gue nyanyi hebat masih aduh aku cuma nyari celah biar harvey Malyoholo bener memang 5,5 ya Allah aku mau ucapin terima kasih untuk semua gamers yang sedang mendukungku selama beberapa episode terakhir aku kalah mulu hari ini aku menang oh mau lagi kita bikin miniseries aja kali ya kalau mau lanjut lagi sorry banget nih karena ini definisi video game dengan gamers Fidi membuktikan kalau dia menang keren banget gak apa-apa gak apa-apa tapi kita disini walaupun lu kalah kita ada sebuah kenang-kenangan sebuah cendera mata yang kurma gak 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 insya Allah gak kurma insya Allah ini kan lu kan lagi hari juga lagi gak liat gak liat gak liat gak liat gak liat gak liat ini lu bukannya kesitu kita unboxing ya jadi kayak unboxing oke semoga katanya nih katanya lu suka banget katanya semoga kok katanya nengok katanya nengok katanya nengok karena gue agak-agak dia tuh gak faham sama Rene Grande enggak biasa aja tapi katanya suka katanya dia suka jadi kita kata apakah dia bencana suka apa enggak 1 2 3 apa-apanya ini yang Ariana Grande ini rambutan ini rambutan itu mah Ariana Grande tapi ini anime pertama yang gue nonton Tokyo Mew Mew Tokyo Mew Mew lu suka banget sama Tokyo Mew Mew iya dan di dalamnya somay katanya lu suka banget sama somay juga ini apa? suka banget tapi kayaknya somay mahal ya enggak itu somay kampung tapi lu isi yang murah iya itu somay pinggir jalan tapi packagingnya bagus aja kita bangun kan itu ceritanya brandingan buat lo Xiaomi Tokyo Mew 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 lu tuh harus bilang yang mahal dong kan ini kan branding acara kita iya doyanya yang justru yang murah yang cuma salu makaannya soalnya gak suka ikan oh jadi kayak bayangan tepung iya betul kalau misalnya tepung aja gak usah di ikan ikannya gitu tepung sama bumbu kacar aja iya ini tapi baunya langsung enak banget iya gak co tuh somaynya tuh ini benernya pinggir jalan sih jujur plastiknya jadi ikannya begitu doang iya bener iya bener kan yang makasih karena memang katanya lu gak suka lu paling suka makanan somay emang? eee nyemilan iya baru aja kemarin makan malamnya somay oh makan malamnya somay berusaha low calorie tapi kayaknya salah ya low calorie apa? makan salubah sagu dan saus kacang lagi betul enggak enggak emang lu lagi diet? enggak dong berusaha sih soalnya kayaknya gua adalah salah satu tipe yang pandemi naik yang jadi bablas gitu kayak mau gua sih ngeliat dia sih kurus banget ya kayaknya mau sekurus apa sih sumpit sushi-sushi RSMSA itu? belum belum ini mungkin kayak tidak terlihat ya pak rasanya pas naik tangga agak ngap sih gitu mbak butuh olahraga mbak lebih ke olahraga daripada diet sebenernya dia makanannya yang masuk agak zoom gitu setiap hari kayak agak terlalu difikir enggak apa-apa yang penting itu kita tuh bahagia sehat bener-bener karena masa pandemi seperti sekarang ini kalau misalnya kita tuh nggak bahagia tuh virus tuh gampang bener-bener kena gitu apalagi virus hati ih jagalah hatimu oh langsung balik lagi ya kayak kalo soal Fatin tuh rasanya pinginnya adem gitu tapi enggak selama satu ini berapa part ini kayak ih tau-tau aja kayak bener mau ke hati ya tau-tau mulu dari timing ya kan tapi sekali lagi gua mau ngucapin terima kasih buat Fatin thank you dan congrats untuk sekali lagi untuk music video dan juga single terbarunya thank you temen-temen bisa dengarkan di semua digital platform di youtube nya udah dari tanggal 17 September ya kalo nggak salah ya udah ada jadi temen-temen cek aja kalo mau ngelak tadi model video clip yang dibayar tapi nggak keten mukanya itu kayak apa sih gitu kayak effortnya gua juga pengen tau perasaan modelnya kayak apa nanti mungkin next episode kita tayangan ya seneng-seneng oh dia seneng seneng karena apa ya dia nggak nyangka dibayar sih ini sudah nggak liatanya kardeşim iya 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 oke 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 tapi seperti saya mulai said sebelum kita menutup video game episode bersama Fatin kita selalu kasih rekomendasi Newton kita sudah sempat ngomong Fatin nya suka bersama anime gua pun juga eh ngomong nya tuh nget lho ngomong nya tuh anim apa anime anime right anime Oke jadi kita akan merekomendasikan anime anime yang kita suka dan kebetulannya kebanyakan ada di Netflix dibilangnya Rekomendasi filmnya kayak gak ada Judulnya ya disini Judulnya adalah Anak baru anime Oh Kreatif kamu Kreatif banget Anak baru Gak ada kreatif-kreatifnya tuh Ija barusan Udah mulai berkurang ya Ija kreatifitasnya Dari episode-episode ya Aduh sakit Sakit Aku kayaknya Eh kamu gak mau bikin konten Oh Mau mulai pindah Pindah majikan Aku kalau udah dibully gitu Aku langsung lawarin diri Udah berapa episode kamu dibully Udah berapa episode kamu Aku expect Tapi Kamu tetap Sayang Aku sayang Sayang Paul apa kamu SP tuh sayang Paul Thank you Yuk langsung aja kita masuk ke rekomendasi Film Anak baru Anime Rekomendasi pertama dari gue Ada salah satu anime yang gue Sangat amat cinta banget Sama storyline-nya Sama grafiknya Sama Drama juga ada Gue episode pertama gue nangis Tenten nih Yang saat Nyokap Iya itu dia Terubah sama nyokap Attack on Titans Itu sudah ada di Netflix Dulu gue nontonnya masih kayak Di website-website yang Buat tonton anime Sekarang udah masuk Netflix Walaupun kayaknya seasonnya Belum lengkap deh kayaknya Tapi You better watch this anime Buat yang suka anime yang gak Menye-menye Ini tentang action Oke Oke selanjutnya Anime Salah satu rekomendasi aku Ada Kimetsu no Yaiba Sama aku suka banget juga Karena ini alur ceritanya Seru banget Dia bikin aku dari episode 1 tuh Kayak Gue tau gue akan Ngabisin anime ini Satu season Terus Dia itu tipe-tipe anime Yang bikin Per karakternya tuh kuat banget Kayaknya kita gak bisa ngelupain satu-satu Dan soundtracknya juga bagus Oh soundtracknya bagus Mantep Ini Evil Slayer Yes Demon Slayer Demon Slayer Demon Slayer Demon Slayer Oke Kedua dari gue Gue suka banget Sampai gue tuh ya waktu ke Jepang Gue tuh kayak ada satu Apa sih namanya kayak Klaw Machine Yang buat dapetin Kayak action figuresnya gitu Gue ada tuh di atas tuh One Punch Man Gue suka banget Si Ope Si Ope Yang bener-bener kayak sekali pukul mati Wow Lo kebayang gak? Ini premisnya Gue bisa kasih tau Karena memang Dia premis dari awal gini Pokoknya ini ada satu superhero Yang kayak lo sekali tonjok mati musuhnya Tapi dia bisa bikin Ini menghibur banget Kocak Lucu Bagus banget One Punch Man nonton sekarang di Netflix Lanjut Lanjut Ada salah satu rekomendasi aku juga Namanya Yakusoku no Neverland Atau mungkin The Promised Neverland Ini juga salah satu anime Kalau kalian suka genre psychological Harus banget nonton ini Terus Ceritanya tuh bukan kayak Tipe-tipe anime yang kayaknya Kalian gak bakal nemu cerita Kayak gini di anime lain Dan Lagi-lagi Aku suka soundtracknya sih Soalnya kayak berpengaruh banget sih Oke Terakhir dari gue Ini adalah anime yang bikin gue laper terus Karena Gue tuh suka yang kayak Sebenernya gue suka kayak Yaki Tate gitu Gue suka Tapi yang ini Ini ada di Netflix baru Beberapa bulan lalu juga Ada Season 2-nya Shokugeki Shokugeki no Soma Ini Food Wars Nama Inggrisnya Ini tentang Aduh masak sebenernya Jadi Gue gak ngerti Mereka bikin anime bisa begitu Realnya tuh kayak Kuahnya tuh pengen gue seruput Gitu dari TV Kayak pengen gue jilat tuh TV gue rasanya Habis kayak nonton nonton Saya lapar Kayak waktu nonton Kayak bikin Misalnya bikin Apa gitu Makanan nasi apa gitu ya Waktu gue bikin nasi sih Ekspektasi reality kayak begini ya Gini gitu Tapi buat yang mau laper nonton Kayak pengen enak Masakan enak Ini Bagus banget Terakhir anime Rekomendasi aku ada Clannad Ini sebenernya anime lumayan jadul Dan kayak ceritanya tuh Tentang kehidupan Sehari-hari Anak sekolah gitu Tapi si Salah satu karakter utama ceweknya Menurut aku Salah satu karakter tertulus Yang aku nonton di anime Tapi disatu sih Kalau kalian kurang suka alur Yang rada lambat Kayaknya menurut aku Gak terlalu rekomen anime ini Dan anime ini Beberapa episode Ngaco yang bikin nangis Yang kayak Nangis sampe nangis jelek gitu Even temen-temen cowok aku yang kayak Lah mamak Gak mungkin gue nangis Itu nangis Oh iya Jadi Kalau kalian lagi pengen Kayak keluar gitu Dan musiknya gemes-gemes Tapi anaknya tuh kayak Hah? Gak apa-apa kok Nah nonton ini Clannad Bisa begitu Keluar suara lo barusan Kayak wow Iya Takut Kaget Kayak gitu Nonton Clannad ini Oke Buat temen-temen mungkin Yang punya rekomendasi juga Seperti anime-anime apa Yang mungkin banyak ya anime-anime Buat yang first time ever Nonton anime Kayak Naruto One Piece Gitu mungkin Boleh sekalian Comment di bawah ini Kaya-kaya Sesama anime lovers Silahkan komen di bawah Dan gue mau ucapin Terima kasih juga buat Fatin Yang sudah berdatang Sekali lagi congrats Untuk single terbarunya Kita tunggu lagi Kare-kare barunya pastinya Dan buat semua gamers Yang lagi nonton Kalau lo mau pertanyaan lo Dibacain di next episode Video Game Langsung aja follow instagramnya At Varecords underscore DM langsung disana Ntar kalau bisa pertanyaan lo menarik Bagus Kocak Gak apa-apa juga Tapi yang penting berwawasan ya Kita akan bacanya di next episode Video Game Dan juga jangan lupa Untuk komen di bawah Kira-kira siapa lagi Bintang tamu yang kalian pengen liat Di episode video game selanjutnya Sekali lagi thank you Fatin Thank you guys Sampai kita ketemu Sama-sama 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 Fatin Kita ketemu lagi di next episode Bye semuanya Bye semuanya Bye semuanya Sub indo by broth3rmax